Kembali lagi di channelnya Shigitsugiarto Jangan lupa jika suka like, komen, dan subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Enjoy Dan itu pasti ada kekurangan dan kelebihan Daripada perusahaan tersebut Dan apa sih kekurangan dari Indomaret Disini gue akan menjelaskan atau Menerangkum berapa kekurangan dari Indomaret Yang ini pengalaman gue sendiri Tanpa pengalaman orang lain Baik simak video ini sampai habis ya teman-teman Oke Kekurangan bekerja di Indomaret tampaknya agak ambigu Karena kami menemukan banyak kekurangan Dalam pengalaman karyawan Indomaret Terutama si gue sendiri ya Sepertinya banyak karyawan yang menyimpan perasaan Selama bekerja di sana Di bawah ini gue merangkum berapa kekurangan dari kerja Indomaret Yang pertama Jam kerja ketat Tentunya jika anda bekerja sebagai penjual atau kasir di Indomaret Jangan berharap bisa pulang tempat waktu Karena akan terlambat 1-2 jam Terus apa sih yang akan kamu lakukan Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum pulang Misalnya Mengisi kertas Menghitung satu shift Menghitung lemari Membersihkan toko sebelum pulang Dan lain sebagainya Disini kalian dituntuk untuk loyalitas Terhadap teman kerja sendiri Yang kedua Gaji sering dikurangi Jika kamu bekerja di Indomaret Sesatu karyawan toko Gaji akan dipotong Inilah poin Krusialnya Karena banyak karyawan Indomaret Berhenti ketika uang dipertaruhkan Khusus untuk kasir Jika jumlah nominal uang Penjualannya sebenarnya tidak sesuai dengan sistem Bisa lebih tinggi Tetapi seringkali lebih rendah Sehingga perlu diganti dengan uang pribadi Uang pribadi ini uang Dari mana Uang Gaji Teman-teman semua Hal yang sama berlaku jika barang hilang Selama permisan barang Misalnya Total harta benda Yang hilang adalah 3.500.000 Tetapi Batas toleransi Indomaret Hanya 3 juta Maka Selisihnya 500.000 Uang itu 500.000 Adalah tanggung jawab Semua karyawan toko Jika ada barang yang Kadoarsa Terlambat Tidak dapat dikembalikan Atau retur Maka pegawai Wajib membeli Atau mengganti Bahan tersebut Belum lagi Teman-teman Pencurian Atau penipuan Penjualan yang berpemajangan Dan sengaja Untuk keuntungan pribadi Yang ketiga Begadang Untuk stop of name Atau penghitungan barang Disini Teman-teman Yang sudah Punya pengalaman Pekerja Indomaret Pasti Kekurangan tidur Pastinya Dan berapa banyak Barang yang ada di toko Termasuk persediaan Beberapa Artikel Dan situs Dari Indomaret Dihitung Adan Sebandingkan Dengan database Indomaret Perhitungan Dilakukan Dari waktu Sore Hingga Pagi Buka Sehingga Perjaan langsung Dilanjutkan Berarti Jika Barang itu Datang dari Mobil Sore hari Dan teman-teman Yang masuk Pagi itu Langsung Mendisplay Barang-barang Yang datang Termasuk pun Ya Teman-teman Yang Masuknya Siang Pasti Kena juga Untuk hal itu Yang Keempat Penyesuaian Harga Penyesuaian Harga Ini Dilakukan Teman-teman Pada saat Tutup Toko Maupun Buka Toko Oleh Seluruh Pegawai Di luar Jam kerja Mungkin Ini Diperlukan Untuk Waktu Berjam-jam Untuk Mengubah Harga Semua Sistem Yang Ditampilkan Terus Teman-teman Apakah Kuat Dan Yang Kelima Yaitu Loyalitas Tanpa Batas Ini Indomaret Mewajibkan Kita Loyalitas Terhadap Perusahaan Dari Jam Buka Hingga Perubahan SO Dan Harga Semua Dilakukan Di luar Jam Kerja Sesara Garis Besar Atau Free Of Jam Pergantian Waktu Bebas Waktu Kerja Anda Masih 9 Jam Ditambah Anda Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Meskipun Anda Bekerja Lembur Jadi Disini Indomaret Jika Kalian Overtime Bekerja Itu Bukan Kerja Lembur Teman-teman Jadi Ya Sama Aja Kalian Loyalitas Selah Kepada Perusahaan Lanjut Yang Terakhir Nomor 6 Lebih Sabar Dengan Konsumen Anda Akan Berurusan Dengan Berbagai Jenis Sifat Orang Dari Anarkis Baik Terus Temperamen Ada Juga Yang Seperti Orang Gila Marah Marah Gak Jelas Anda Harus Sikap Baik Dan Melayu Mereka Dan Bantu Mereka Sebagai Karyawan Indomaret Disitu Kita Dipaksa Untuk Menurunkan Emosi Ketika Memang Pelanggan Itu Ngeyel Pokoknya Kita Memberikan Pelayanan Yang Prima Baik Rendah Hati Haji Menabung Dan Gak Sombong Ya Begitulah Teman-teman Semua